Intro Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya Ketemu lagi dengan Hiris Tiaji Jalan-Jalan Di video kali ini, aku akan ajak teman-teman semua Untuk mengunjungi salah satu surga tersembunyi yang ada di Jawa Tengah Yaitu Gardu Pandang Tieng yang ada di Kejajar, Wonosobo Siapa yang sudah pernah kesini? Pasti sudah gak asing lagi ya dengan keindahan alamnya yang bikin terpanah Yuk kita eksplor bareng-bareng Perjalanan kita mulai dari tempat parkir Gardu Pandang Tieng Ini dia Gardu Pandang Tiengnya yang merupakan bangunan pertama yang ada di sini Ayo siapa yang punya kenangan di sini? Tulis di kolom komentar ya Oh iya, buat teman-teman yang lapar atau haus, bisa jajan-jajan dulu di sini Karena di sini banyak warung-warungnya Untuk standar tempat wisata, harga-harga makanan di sini termasuknya murah loh Nah di belakang Gardu Pandang Tieng terdapat beberapa spot wisata yang merupakan spot sunrise dan lautan awan Yang pertama ada wisata pintu langit Ini dia gerbang dan loketnya, tiketnya 15.000 rupiah hari biasa Lalu kita bergeser ke sebelahnya Di sini ada spot wisata Taman Langit dan Taman Dieng Masya lovie-nya luar biasa Sekarang aku sudah berada di wisata pintu langit Dalamnya kurang lebih kayak gini Di sini ada beberapa spot selfie Yang paling ikonik yang ini ya, yang jembatan kaca Pokoknya teman-teman wajib ya mengembalikan momen di jembatan kaca ini Karena view atau latar belakang pemandangannya sangat indah Pintu langit merupakan salah satu spot sunrise dan lautan awan tercantik yang ada di sini Buat teman-teman yang ingin menikmati sunrise Datangnya harus pagi-pagi buta ya Dan kalau bisa jangan pas weekend Karena pastinya bakal antri banget Atau buat kamu yang gak pengen buru-buru Bisa menginap di vilanya Karena di sini ada vila pintu langitnya Yaudah, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita naik ke jembatan kacanya Meski sebenarnya aku agak takut ketigian Tapi gak apa-apa lah ya, mumpung di sini Apalagi view-nya sangat indah Sangat sayang kalau dilewatkan Betul gak guys? Ini dia aku mulai membuka pintu langitnya Masya Allah merinding Begini kurang lebih view-nya dari atas jembatan kaca Sejauh mata memandang view-nya sangat indah Pokoknya 360 derajat Pemandangannya sangat juara Ya sebagai orang yang biasa hidup di dataran rendah Menurut aku pribadi Ini sangat menakjubkan Itu Gunung Sindoro ya guys Baik teman-teman Sepertinya aku sudah puas menikmati pemandangan Dari atas jembatan kaca ini Dan ternyata anginnya lumayan kenceng juga Cukup membuat aku makin merinding Dan setelah ini aku bakal ke sebelah Yaitu ke Taman Langit Karena aku sudah penasaran dengan spot-spot selfie-nya Dari gardu pandang kaca ini Dari gardu pandang dieng Pintu masuk atau loket Taman Langit ada di sebelah sini ya Agak nyelip Ini dia loketnya Harga tiket 15 ribu rupiah hari biasa Begini kurang lebih pemandangan di Taman Langit dieng Di sini banyak terdapat taman-taman dan spot selfie Dengan latar pemandangan perbukitan dan Gunung Sindoro Masya Allah indah banget ya teman-teman Di Taman Langit dieng ada 3 spot selfie utama yang tidak boleh teman-teman lewatin Yang pertama ada jembatan melingkar Yang kedua ada gapura batu Dan yang ketiga tulisan Taman Langit dieng Ini dia teman-teman Teman-teman sempat foto Tugu Batu atau gapura batunya Teman-teman bisa naik ke atas batunya Karena di belakang Tugu Batu ini ada tangganya Oke guys Sepertinya aku sudah puas menikmati Pemikinan alam di Pintu Langit dan Taman Langit dieng Jangan lupa kalau ke dieng Mampir ke sini ya Pokoknya ini ada di tepi jalan Jalur utama Wonosobo dieng Segitu dulu videoku kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman suka Jangan lupa selalu support aku Dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya Bagi yang sudah subscribe Aku doain semoga tetap sehat Rezekinya lancar Dan tetap semangat Dadah 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 Dadah